Admiral Kuznetsov adalah kapal induk utama dari Angkatan Laut Rusia. Kapal ini merupakan satu-satunya kapal induk yang dimiliki oleh Rusia dan merupakan bagian penting dari proyeksi kekuatan Laut Rusia. Berikut adalah beberapa informasi tentang Admiral Kuznetsov. Sejarah singkat, Admiral Kuznetsov pertama kali diluncurkan pada tahun 1985 dan mulai dioperasikan oleh Angkatan Laut Rusia pada tahun 1991. Kapal ini dinamai dari Nikolai Kuznetsov, seorang pemimpin Angkatan Laut Soviet selama Perang Dunia II. Ukuran dan kemampuan, Admiral Kuznetsov memiliki panjang sekitar 305 meter dan berat deplasemen sekitar 58.500 ton. Ini memiliki diterbang yang luas dan dapat membawa pesawat tempur, helikopter, dan pesawat pengawasan udara. Senjata dan perlengkapan, kapal ini dilengkapi dengan sistem senjata pertahanan udara dan rudal antikapal. Admiral Kuznetsov juga memiliki meriam dan sistem pertahanan udara untuk pertahanan sendiri. Pesawat dan operasi, kapal induk ini dapat membawa sejumlah pesawat tempur, termasuk Su-33, MiG-29K, dan helikopter anti kapal selam seperti Kamov K-27. Admiral Kuznetsov digunakan untuk misi proyeksi kekuatan laut dan dukungan udara dekat. Penggunaan operasional, kapal ini telah digunakan dalam beberapa operasi militer, termasuk konflik di Suria, di mana ia berperan dalam mendukung operasi militer Rusia di nilaiah tersebut. Selain itu, Admiral Kuznetsov telah berpatroli di Laut Tengah dan Laut Utara. Perlu dicatat bahwa kapal induk ini adalah kapal tua dan memiliki beberapa kendala teknis. Admiral Kuznetsov adalah kapal induk utama Angkatan Laut Rusia dan merupakan alat proyeksi kekuatan laut yang penting. Meskipun telah menghadapi tantangan teknis selama bertahun-tahun, kapal ini masih memainkan peran penting dalam kebijakan pertahanan Rusia dan kehadiran laut mereka di pangkalan-pangkalan internasional. INS Fikran adalah kapal induk pertama yang dibangun oleh India dan saat ini melayani dalam Angkatan Laut India. Kapal ini adalah hasil dari upaya dan kemajuan teknologi industri pertahanan India dan merupakan pencapaian penting dalam membangun kekuatan maritim negara tersebut. Berikut adalah beberapa informasi tentang INS Fikran. Sejarah singkat, INS Fikran adalah kapal induk pertama dalam Angkatan Laut India dan merupakan bagian dari proyek yang dinamakan, Proyek 71. Kapal ini dinamai dari INS Fikran yang lebih lama, yang juga merupakan kapal induk Angkatan Laut India. Ukuran dan kemampuan, INS Fikran memiliki panjang sekitar 262 meter dan berat deplasemen lebih dari 40 ribu ton. Kapal ini memiliki deterbang yang luas dan mampu membawa pesawat tempur, helikopter, dan pesawat pengawasan udara. Senjata dan perlengkapan, kapal ini akan dilengkapi dengan sistem pertahanan udara canggih, termasuk rudal anti-pesawat dan sistem pertahanan CIWS Closing Weapon System. INS Fikran juga akan memiliki meriam dan senjata laut lainnya. Pesawat dan operasi, INS Fikran akan dapat membawa pesawat tempur seperti Tejas, MIG-29K, dan helikopter anti-kapal selam seperti Kamov K-31. Kapal ini akan digunakan untuk berbagai misi, termasuk proyeksi kekuatan laut, dukungan udara dekat, dan operasi pertahanan udara. Penggunaan operasional, INS Fikran masih dalam tahap uji coba dan diharapkan akan dioperasikan oleh Angkatan Laut India setelah selesai semua pengujian dan pelatihan awam. Kapal ini dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat kehadiran Laut India di kawasan Asia Selatan dan Samudera India. INS Fikran adalah pencapaian penting dalam pembangunan kapal perang India dan merupakan kapal induk yang diharapkan akan memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Laut India. Kapal ini juga mencerminkan ambisi India untuk memperkuat kemampuan pertahanan dan proyeksi kekuatan lautnya. Terima kasih telah menonton!